Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Pada akhirnya saudara-saudara, selepas isu Muhyiddin Ucapan kontribusi Muhyiddin, isu 115 SD Akhirnya apa yang berlaku kepada Muhyiddin? Beliau disahkan, disiasat Bahkan sampai ada gesaan untuk gelaran transri Muhyiddin ditarik balik Ada juga gesaan agar Muhyiddin Yassin dipecat, diletak jawatankan Dan digugurkan daripada parti Dan itu semua adalah pandangan daripada rakyat Malaysia Namun saudara-saudara, ini satu pendedahan terbaru Dikatakan, ataupun satu perkongsian daripada harapan Delhi Bertarik 23 Ogos Mahyiddin pecah rekod Haa, bila kita dengar pecah rekod Adakah Muhyiddin dipecah rekod jadi PM yang terbaik Malaysia? Ataupun bekas PM yang terbaik di Malaysia? Nah, ini beritanya saudara-saudara, tontonan-tontonan, bapak-bapak Mahyiddin pecah rekod Mungkin bekas PM pertama ada lebih 300 laporan polis Bagi saya saudara-saudara, ini adalah perkara yang amat memalukan Bagi seorang yang pernah memegang jawatan sebagai Perdana Menteri Pengurusi PM Tan Sri Mahyiddin Mungkin menjadi bekas Perdana Menteri pertama Yang dilapor ke polis lebih 300 kali untuk satu-satu isu Ia berikutan kes beliau menyentuh isu 3R Raja, Agama, dan Kaup Dengan memetik nama yang dipertuan agung ke-16 Ketika berkempen dalam PRK Dun Nenggiri di Guamusang, Kelantan Menurut laporan, seluruh penduduk Bentong, Pahang Akan membuat kira-kira 300 laporan polis terhadap Mahyiddin Berhubung isu tersebut Penghulu Bentong I, Muhammad Azizi Khalid berkata Laporan polis pertama telah dibuat olehnya hari ini Sebagai pencetus kepada laporan-laporan polis Yang akan dibuat oleh setiap wakil kampung di daerah itu Laporan ini adalah sebagai permulaan Dan selepas ini, setiap kampung akan membuat kira-kira 13 laporan polis Dengan dijangka kira-kira 300 laporan polis Akan dibuat dalam masa terdekat Kami memohon Supaya pihak polis Membuat siasatan di atas kenyataan Cerama bekas PM Kelapan itu dan Diambil tindakan sewajarnya Katanya memetik laporan kosmo Daerah Bentong mempunyai kira-kira 60 buah kampung termasuk kampung baru China Dan kampung orang asli yang difahamkan Akan membuat laporan polis secara berperingkat Penduduk percaya Kenyataan yang dibuat oleh bekas PM itu Dalam ceramanya seolah-olah mengatakan Yang di Pertuan Agong ketika itu Gagal menghormati peruntukan dalam perlembagaan perseketua Saya percaya bahwa ucapan Muhyiddin itu bersifat fitnah Menghasut serta dengan jelas menyentuh isu 3R Buat masa ini KPN ketua polis negara Mengesahkan sebanyak 30 laporan polis Telah diterima bergaitan ucapan Mahyadi Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Saudara-saudara Kita dikejutkan dengan pengakuan Muhyiddin Yassin Di mana beliau telah berkata Ataupun membuat pendudahan 115 SD Yang menyokong beliau Untuk menjadi Perdana Menteri Pada ketika selepas Pilihan raya umum ke-15 Jadi pada akhirnya Saudara-saudara Kita tertanya-tanya Tertanya-tanya Siapakah 115 SD ini yang menyokong Muhyiddin Siapakah ahli-ahli parlimen ini Dan persoalan yang paling utama Adakah 115 SD ini memang benar-benar ada Namun saudara-saudara Muhyiddin Sudah menyerahkan SD tersebut kepada pihak polis Susulan siasatan terhadap beliau Berkaitan dengan isu 3R Dan pada akhirnya Ramai-ramai pemimpin di Malaysia ini Sudah pasti yang paling kita nantikan Untuk mengeluarkan pandangan Ataupun menyentuh berkenaan isu ini Adalah Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri Saudara-saudara Ini satu kenyataan Anwar Yang pasti Mengejutkan dan menakutkan seluruh kepimpinan Perikatan Nasional Muhyiddin Tiada sokongan mencukupi Ada MP Tanda tangan SD 2-3 kali Nah saudara-saudara Bermakna Anwar Ibrahim pun tahu Takkanlah Anwar Ibrahim nak buat-buat cerita Nah saudara-saudara 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 Anwar Ibrahim Menempelak Muhyiddin Yang terus menjajah bahwa dirinya mempunyai sokongan yang mencukupi Untuk membentuk kerajaan selepas PRU melalui Sebaliknya menurut Anwar Pengurusi PN itu tidak mempunyai sokongan mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri Ini kerana berlaku pertindihan Apabila beberapa ahli parlimen Menandatangani Akuan Berkanun SD Sehingga 2 atau 3 kali Menyebabkan Muhyiddin Tiada sokongan mencukupi Untuk dilantik sebagai PM Selepas PRU 15 Pada November 2022 Apabila Kedudukan tidak jelas Muhyiddin kata Ada 115 Anwar kata ada 112 Ada orang tanda tangan sekali Dua kali Tiga kali Ada parti Berbeza pendapat Oleh itu Tuanku yang dipertuan agong Terpaksa buka semula Dan semak untuk yakinkan diri Tuanku agong Sebab itu Dalam perlembagaan persekutuan Dikatakan Mengikut pandangan agong Setelah melihat Kemudian Tuanku panggil Sidang majlis Raja-raja Untuk bincang Katanya kepada pemberita Selepas makan teng hari Di warung Gertak Merah Pada Rabu lalu Semasa Siasatan polis Ke atas dirinya Berhubung Dakwaan Memperlekehkan Yang dipertuan agong Sebelum ini Al-Sultan Abdulari Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha Muhyiddin Menyerahkan 115 Akuan Berkanun Yang didakwanya Yang menyokong dirinya Sebagai PM Dia juga menyerahkan Surat akuan Penerimaan SD Berkenaan Yang bertarik 21 November 2022 Daripada setiausaha Sulit Kepada yang dipertuan agong Ketika itu Mengulas selanjut Anwar yang juga Pengerusi PH Berkata Majlis Raja-raja Dan Peguam Negara Ketika itu Idrus Harun Turut mempertikai Jumlah SD Berkenaan Setakat saya faham Pandangan Raja-raja Dan Peguam Negara masa itu Yang dilantik oleh Muhyiddin Mengatakan Jumlah itu Dipertikai Maka diserah Kepada Bodi bicara agong Kata Anwar Muhyiddin Dikatakan Menyentuh Kewibawaan Al-Sultan Abdullah Ketika Baginda Menjadi Yang dipertuan agong Ke-16 Ketika Cerama Umum PRK DUN Di Felda Perasu Dia didakwa Sebagai berkata Dirinya Sudah mendapat 115 Sokongan Ahli-ahli Dewan Rakyat Selepas PRU 15 Yang membolehkannya Diangkat Sebagai Perdana Menteri Nah Sedera-sedera Banyak yang Sudah Memberikan Pandangan Berkaitan Dengan Isu ini Zahid Tenda kata Muhyiddin ini Gila talak Nak jadi PM lagi Tapi Di Kepimpinan Ataupun Di pihak Muhyiddin pula Ada yang Membuat Kenyataan Kononnya 115 SD Tusa Jadi Sedera-sedera Akhirnya Anwar Ibrahim Sudah mengumumkan Keputusan Cerita Sebenarnya Dan Hakikatnya Anwar Ibrahim Yang jadi Perdana Menteri Hari ini Dan bukan Muhyiddin Apa Komen Anda Terima kasih